Halo Hunters, Iren balik lagi nih Udah daftar PPA chapter 5 belum nih kalian? Kalau udah, apa kalian udah melakukan pembayaran? Nah, terkait pembayaran ini, Iren disini bakal memberitahukan tutorial ke kalian bagaimana cara melakukan pembayaran program PPA chapter 5 South Korea Karena disini, Iren paham banget nih Ada diantara kalian yang masih belum punya rekening bank atau bahkan mungkin akun e-wallet kan? Jadi, kalau kamu yang udah daftar tapi bingung gimana cara daftarnya Kalau gak punya rekening bank atau e-wallet, tenang aja Kamu bisa daftar via Alphamart Pertama, kamu bisa langsung menuju kasir Kalau lagi banyak yang sedang mengantri, harap antri dengan rapi dan sopan ya Hunters Setelah sampai pada giliran kalian, tinggal sampaikan ke petugas kasir Alphamart bahwa kalian ingin melakukan first up e-wallet Nah, kalian bisa pilih salah satu e-wallet yang disediakan oleh program PPA ya Ada dana, Gopal, dan OVO Ke nomor tujuan, 089-959-54928 Semuanya atas nama Imam Bukhari ya Nah, misalnya disini, Iren ingin top up ke e-wallet Gopal Ke nomor 089-959-54928 Setelah itu, kamu beritahukan nominalnya sesuai dengan paket yang kamu pilih Jumlah nominal biaya administrasi sesuai dengan paket yang dipilih Itu ada paket A, biayanya Rp100.000 Paket B, Rp180.000 Paket C, Rp220.000 Dan paket D, Rp300.000 Setelah dinyatakan sukses oleh petugas kasir Pastikan kamu mendapatkan struk atau bukti transaksinya ya Simpan baik-baik untuk difoto atau scan sebagai bukti konfirmasi nanti Nah, itu dia tutorial dari Iren terkait pembayaran program PPA chapter 5 via Alphamart Yuk, lakukan pembayaran segera Karena kamu bakal dapet penerbit terbatas yang sangat menarik Kalau kamu sudah melakukan pembayaran program Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati